Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan dan sukses buat Anda semua Saya Edwin Abi Taufikromi Indarto dari Ekyodia, Key for Indonesia Lembaga pelatihan bisnis yang berbasis pada life dan business coaching Bertemu kembali dalam sesi vlog saya kali ini tentang sociopreneur Apakah sociopreneur itu? Sociopreneur adalah kegiatan berwirausaha berbasis bisnis Namun dengan misi utama menciptakan sosial impact bagi masyarakat dan lingkungan Sociopreneurship menitikberakan pergerakannya ke arah pemberdayaan masyarakat Adapun pemberdayaan masyarakat ini memiliki tujuan akhir Untuk membuat masyarakat mandiri Mampu dan membangun kemampuannya tersebut Untuk memajukan diri menuju kehidupan yang lebih baik dan berkesinambungan Menjadi seorang sociopreneur harus memperhatikan tiga hal People, profit, dan planet People berarti seorang sociopreneur harus memperhatikan orang-orang di sekitarnya Mulai yang terlibat dalam proses produksi hingga yang mengkonsumsi produk tersebut Profit berarti seorang sociopreneur harus bisa menghasilkan keuntungan Guna menunjang kegiatan operasionalnya Apa yang ketiga? Planet Berarti seorang sociopreneur harus memperhatikan kelestarian lingkungan Dalam menjalankan kegiatan berwira usaha sosial Sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya Bagaimana sosial entrepreneur memulai usahanya Sebelum buru-buru memulai ada baiknya menguji ide yang kita punya Apakah ide kita tersebut solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat Karena bila iya maka perkara yang uang dapat dipastikan Dan tak perlu lagi Anda pusingkan Keuntungan akan membuntuti produk Anda Bila memang menjadi penyelesai masalah yang nyata Salah satu cara mendapatkan ide yang baik adalah Dengan pertama-tama menemukan masalah yang nyata untuk dituntaskan Untuk menemukannya Kita dapat mengacu pada apa yang kita rasakan Sebagai suatu masalah nyata di lingkungan keseharian Anda Masalah nyata adalah sesuatu yang mengganggu Menyulitkan dan banyak pihak akan terbantu Bila masalah tersebut ditiadakan Ibaratnya Jika masalah itu tidak segera ditanggulangi Justru akan menimbulkan dampak yang buruk ke depannya Seperti masalah tentang kemiskinan Pengangguran, kelaparan, dan sebagainya Selanjutnya Adalah menentukan solusi yang tepat Untuk mengatasi masalah tersebut Solusi yang harus digunakan Adalah solusi yang memiliki nilai bisnis Dan dapat diterima oleh masyarakat lingkungan Anda Dan juga solusi tersebut Jika menjadi sebuah produk dan jasa Harus memiliki tingkat permintaan yang tinggi Bagaimana seharusnya eksekusi Sosial entrepreneur agar mampu berkelanjutan Tantangannya tidak lain adalah Memastikan bahwa kegiatan bisnis Yang menjadi sumber cashflow Berjalan dengan baik dan berkelanjutan Pelaku sosial entrepreneur harus memastikan Bahwa bisnis yang ia lakukan Memang bisnis yang marketable Dan bisa terus menghasilkan profit secara alami Pastikan bahwa produk yang diusung Merupakan produk yang secara ekonomis unggul Layak untuk dibeli Lupakan untuk meletakkan tagline yang provokatif Yang berbau meminta belas kasihan Untuk membeli produk bisnis Dengan alasan kemanusiaan Jika jahal-hal tersebut sudah Anda lakukan Maka hampir bisa dipastikan Bahwa bisnis tidak akan sustain Karena suatu saat orang akan bosan Untuk membeli produk yang motivasinya Hanyalah rasa kasihan Bagaimana Anda menemukan tim yang sesuai Untuk menjalankan sosial entrepreneur Anda Ini adalah tantangan nyata yang harus sudah Anda pikirkan Bagaimana melakukannya di awal Ketika mungkin dengan hanya bermodal ide Tidak terlalu banyak orang yang mau percaya dan membantu Anda Kesulitan yang sering muncul di awal Mulai merintis usaha dalam bidang sosial adalah Dengan terbatasnya modal yang Anda miliki Kemungkinannya menjadi sulit untuk mampu merekrut talent Dengan kualitas yang Anda harapkan Selalu bagaimana solusinya? Kemampuan persuasif komunikasi Anda Akan menjadi penentu dalam menentukan tim yang tepat Untuk menjalankan kegiatan ini Seberapa mampu Anda menularkan semangat dan visi yang akan Anda capai Menjelaskan secara jelas apa ide konkret yang Anda punya Apa dampak yang bisa diubah Dan bagaimana model bisnis yang akan Anda terapkan Semua ini adalah wajib yang harus disampaikan secara benar Bila kita ingin mendapatkan kepercayaan Dari orang-orang yang ingin kita ajak bergabung dalam pekerjaan ini Demikian vlog kita kali ini Semoga bermanfaat Ingat subscribe channel youtube di bawah ini Sampai jumpa di vlog kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan dan sukses buat Anda semua